Intro Halo selamat malam pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga anda dalam keadaan baik, karena kita harus siap-siap dalam waktu dekat mulai Oktober mendatang, pembelian BBM jenis perta lain akan diperketat. Kebijakan ini diambil untuk pemberian BBM yang tepat sasaran, karena banyak sekali di luar sana mobil-mobil mewah atau si kaya yang masih membeli BBM subsidi. Lalu kira-kira bagaimana kendaraan apa saja yang kemudian boleh dan tidak boleh membeli perta lain dan bagaimana mekanismenya kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum. Bersama saya Putri Winda Sari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu, ada Pak Rahmat Kaimudin, Deputi Kemenko Maritim dan Investasi. Selamat malam Pak Ahmad. Boleh disoba mikrofonnya Bapak? Halo, halo, malam. Baik. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Pak Satya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional 2020-2024. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam. Baik, dan di sebelah kiri saya ada Bang Azaz Tigor Nenggolan, pengamat transportasi. Selamat malam Bang Tigor. Malam Putri. Baik, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita juga sudah kehadiran dari dua masyarakat, dua warga. Ini adalah Mbak Gadis dan juga Mas Rizky ya, ini adalah mahasiswa dan juga pekerja. Tapi sebelum kita membahas soal pengetatan pemberian subsidi BBM ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Pemerintah menyatakan penerima BBM bersubsidi seperti Pertalite akan diperketat, sehingga penyeluruhan subsidi bisa tepat sasaran. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Bahlil Lahadalia menegaskan, ke depannya mobil mewah tidak bisa membeli BBM subsidi seperti Pertalite. Volumen BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter. Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyeluruhan BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina, kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang penting, yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini terpat sasaran. Dan ketika subsidi ini terpat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi. Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah juga menurunkan volume BBM bersubsidi dalam era PBM 2025, yaitu dari 19,58 juta kiloliter menjadi 19,41 juta kiloliter. Rencananya, kebijakan pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran dimulai pada Oktober mendatang. Saat ini, regulasi terkait kebijakan tersebut, yaitu revisi perpres nomor 191 tahun 2014, masih diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Yang juga seorang pegawai swasta. Jadi kalau bisa dibilang saya mobilitas cukup tinggi ya, sehari-hari, setiap hari menggunakan kendaraan pribadi, juga kendaraan transportasi umum dan juga online, kendaraan online. Menurut saya, ini apabila nanti ditetapkan, dibatasi akan cukup berpengaruh, terutama terhadap saya pribadi dan juga rekan-rekan saya yang menggunakan bahan bakar tersebut. Jadi kami harus menata kembali atau memutar otak bagaimana supaya pendapatan kami yang sebelumnya cukup untuk bahan bakar, untuk saya pribadi dan juga sekarang saya sedang membiayai sekolah, kuliah, seperti itu. Jadi kami harus otomatis harus menaikkan biaya untuk membeli bahan bakar. Jadi kami harus menahan pengeluaran kami yang lain, seperti itu ya. Yang lainnya direm begitu ya pengeluaran. Jadi harus direm, betul. Berarti Mbak Gadis menggunakan Pertalite? Iya, saya menggunakan Pertalite. Nah ini kira-kira siap nggak ini nanti pada akhirnya harus beralih begitu ya menggunakan Pertamax? Sebenarnya ini sudah pernah terjadi ya dulu saat sebelum Pertalite ini. Ini kan sudah dibatasi tapi dibatasi kembali ya kalau saya tidak salah ya. Ditinjau kembali supaya tepat sasaran begitu. Jadi mungkin untuk saya cukup, intinya cukup berimpak ya nanti harus menyesuaikan, menyesuaikan kembali, harus berpikir kembali bagaimana caranya tetap bisa berjalan aktivitasnya begitu. Oke, kalau dengan kondisi sekarang masih menggunakan Pertalite gitu, penghasilan, kemudian biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari cukup? Ya cukup, tapi memang harus di-manage dengan baik. Apalagi nanti apabila ada pembatasan, harus memanage kembali yang tentu saja tidak mudah ya untuk kami kaum middle class ya. Jadi pendapatan sama, kemudian harus mengeluarkan bahan bakarnya bertambah. Sehingga yang lain harus dikurangi, mau tidak mau karena pendapatannya sama begitu. Tapi terpikir nggak kemudian nanti kalau memang ternyata dirasa berat nih biaya atau pengeluaran di BBM-nya, apakah terpikir mungkin menggunakan transportasi umum begitu? Saya juga menggunakan transportasi umum sebenarnya hanya saja terkadang saya juga butuh cepat ya, karena kan transportasi umum juga harus sharing atau berbagi dengan yang lain, belum lagi penuh dan lain-lain. Dan bisa di, seperti di background itu kan padatnya Jakarta seperti itu, jadi kadang memang saya daripada harus tunggu-menunggu, saya memilih untuk menggunakan transportasi pribadi. Efisiensi waktu jadi pertimbangan. Iya betul, karena harus bergerak cepat gitu. Betul sekali, baik. Mungkin saya langsung saja, pertama saya mau langsung tanya ke Pak Rahmat. Pak, kebijakan ini diambil, dalam waktu dekat akan diterapkan begitu. Apa alasan dibaliknya? Ya mungkin sebelumnya saya mau tanya Mbak Gadis dulu, kendaraan pribadinya apa? Roda empat Pak. Kalau naik mobil berarti kelas menengah ke atas lah ya, naik mobil. Ya menengah. Jadi mungkin ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi, jadi pertama sebenarnya at least dari kami di Kemenkomarves, trigger awalnya itu dari penanganan polusi udara. Jadi waktu itu kita diminta untuk melihat penyebab polusi udara, terutama di DKI, di Jakarta ya, Gabonetabek, dan di situ kita mendapatkan insight bahwa polusi udara yang terbesar di Jakarta itu sumbernya dari emisi gas buang kendaraan. Majority. Jadi bukan TLTU, bukan yang lain-lain, tapi emisi gas buang. Kemudian kita telusuri lagi, kenapa emisi gas buang ini menjadi isu? Bukankah kita sudah punya standar LHK Euro 4 ya? Nah di situ kita lihat, oke standar Euro 4 dari LHK mengenai emisi gas buangnya. Oke gitu. Terus kita lihat mobilnya sudah komplai apa belum? Mobil itu rupanya dari 2018 peraturannya sudah keluar untuk yang bensin. Dan diesel 2022 sudah keluar. Euro 4. Jadi mobil-mobil baru itu semua sudah Euro 4. Oke. Sekitar lihat lagi bahan bakarnya. Bahan bakarnya rupanya hari ini unfortunately belum memenuhi standar Euro 4. Jadi standar Euro 4 itu adalah bukan hanya ron atau setan gitu ya untuk solar, tetapi juga kadar sulfur. Ya kadar sulfurnya hari ini untuk BBM bersubsidi ini, kalau Euro 4 itu harusnya 50 ppm, hari ini yang BBM subsidi kita antara 500 sampai 2.500 ppm. Jadi kan kita harus menurunkan itu. Itu membutuhkan biaya. Nah itu satu ya. Jadi bagaimana caranya kita perbaiki ini? Harus kita perbaiki demi kesehatan kita, tapi ada biaya. Nah biayanya datang dari mana kalau mau diperbaikin? Satu, ya oke opsi pertama tentunya do nothing. Ya kita gak mau nih, masa do nothing gitu? Kita begini terus. Yang kedua, ya kita misalnya bebankan ke masyarakat. Harga BBM naik. Tentunya ini juga sesuatu yang kita coba pikirkan, apalagi gitu. Atau yang ketiga, kita tanggung APBN. Sebenarnya biayanya itu gak terlalu signifikan per liter ya, secara umum. Berapa ratus perak gitu ya. Tapi kalau dikali banyak, itu bisa sampai puluhan triliun. Sementara ada isu yang lain yang sering banget dibicarakan oleh ekonom-ekonom kita. Bahwa subsidi BBM kita itu tidak tepat sasaran. Tinggal lihat aja subsidi tidak tepat sasaran. Ustadinya udah dimana-mana kan. Nah sehingga kita membayangkan, mungkin ini cara yang paling cocok. Bagaimana kita bisa membuat subsidi ini lebih tepat sasaran. Tetapi, uangnya itu bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Salah satunya untuk memperbaiki kualitas BBM ini. Nah, tapi kita tentunya juga sangat memahami kondisi kelas menengah hari ini. Lagi sangat rentan, ekonomi dan sebagainya. Jadi, kebijakan kita bagaimana caranya bisa membuat ini lebih tepat sasaran. Perbaiki kualitas, tapi menjaga stabilitas ekonomi lah tentunya. Jadi, apa yang kita lakukan? Satu, BBM bersubsidi ada apa enggak? Tetap ada. Kualitasnya akan kita perbaiki secara bertahap. Harga naik? Enggak. Tapi penerimanya, mungkin kita akan coba perhatikan gitu ya. Nah, ini ada satu slide-nya di sini ya. Hari ini, ini study dari Susenas. 80-95 persen BBM, subsidi BBM itu dinikmati oleh masyarakat yang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Padahal ini kan subsidi ya, harusnya untuk kolongan rentan. Dan makin kaya dia, ini kalau kita lihat ya itu desalnya itu. Makin kaya dia, makin tinggi pemakaian BBM-nya. Masuk akal enggak? Masuk akal banget. Karena makin kaya biasanya, tadinya naik kendaraan umum. Terus ada kemampuan ekonomi, naik motor. Kemudian naik mobil. Naik mobilnya makin gede. Terus mobilnya dua, mobilnya tiga. Ya, pasti pakai BBM lebih banyak. Jadi ini yang kita bayangkan, saat ini yang dirancang adalah kira-kira dampaknya itu, yang terdampak dari total kendaraan yang ada di Indonesia, mungkin cuma sekitar 6-7 persen. Yang lain, itu enggak. Jadi kalau buat teman-teman naik-naik motor misalnya, enggak. Sudah dipastikan ya, pengendaraan motor tidak akan diperketat. Insya Allah. Ya gitu ya. Jadi kan peraturannya lagi difiksinya, nanti kita akan lebih. Sosialisasi kan kalau peraturannya sudah terbit. Tapi filosofi kita adalah kendaraan bermotor, mobil-mobil yang CC-nya relatifnya menengah ke bawah, kendaraan umum, itu akan kita jaga. Oke, nah tadi motor sudah dipastikan, kalau mobil ini melalui CC, nah mekanismenya itu nanti seperti apa? Pengawasan seperti apa? Karena kan operator di SPBU ini belum tentu semua mengerti ya soal CC, jenis kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi nanti ya Pak Rahmat, usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi.